Pemirsa, jumpa lagi dengan detektif sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah dengan tema Jatuhnya Kerajaan Utara Israel. Sebelum menyaksikan lebih lanjut, klik subscribe dan like video ini. Biasakan untuk menonton, membaca, dan mendengar hingga selesai agar tidak salah paham. Jatuhnya Kerajaan Israel Utara terjadi sekitar April hingga September pada tahun 723 sebelum Masehi. Setelah kejatuhan Raja, penduduknya dibuang ke wilayah Ashur dan Babel. Pembuangan dan jatuhnya Kerajaan ini akibat ekspansi Kerajaan Ashur. Secara teologis, pembuangan ini dimaknai sebagai hukuman Tuhan untuk ketidaktaatan Raja-Raja Israel. Tahun 912 hingga 890 sebelum Masehi, dibawah pemerintahan Raja Adat Nirari II, Ashur, bangkit sebagai kekuatan baru di dunia timur dekat kuno. Raja berikutnya Ashur Nasir Pal II pada tahun 883 hingga 850 sebelum Masehi berhasil memperluas wilayah Ashur ke barat dan timur laut tengah. Di wilayah inilah, posisi Ashur menjadi sangat strategis dan menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang ada di Palestina. Israel tercatat pernah berperang beberapa kali melawan bangsa Ashur. Pertempuran pertama terjadi di Korkor pada tahun 853 sebelum Masehi, di tepi sungai Orontes. Pada pertempuran ini, Raja Israel Ahab berhasil menahan ekspansi Ashur pimpinan Raja Salmaneser III. Setelah itu, Israel menghadapi konflik internal yang ditandai dengan pergantian kekuasaan dari dinasti Omri ke dinasti Yehu. Di bawah pimpinan Yehu, konfrontasi Ashur dengan Israel berhenti dengan Yehu membayar upeti kepada Ashur. Hal ini tercatat pada Prasasti Obelik Hitam. Akhir abad ke-8 sebelum Masehi, tekanan Ashur terhadap Israel Utara melemah. Situasi ini dimanfaatkan Israel untuk bangkit dan mencapai kemakmuran di bawah pemerintahan Yerobim II. Tetapi, di bawah pimpinan Raja Tiglat Pileser III, Ashur kembali menyerang wilayah Palestina. Israel kalah dan wajib membayar upeti. Pada tahun 727 sebelum Masehi, terjadi pergantian kekuasaan di Ashur. Salmaneser V naik tahta menggantikan Tiglat Pileser III. Israel pun memberontak dan menolak membayar upeti dan meminta bantuan kepada Esau, Raja Mesir. Israel pun dikepung oleh Salmaneser V. Namun, dalam pengepungan ini, Raja Salmaneser V gugur dan digantikan oleh Raja Sargon II. Di tangan Raja Sargon II inilah, Israel dapat ditaklukkan setelah pengepungan selama dua tahun. Kemudian, orang-orang Israel dibuang ke berbagai wilayah takukan Ashur, khususnya Kehola, Gozan, dan kota-kota Madai. Taktik pembuangan ini adalah kebijakan politik Ashur untuk mencegah pemberontakan dari bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan. Kekalahan Israel dari Ashur membuat kerajaan ini hilang selamanya. Sekarang, di era modern, Israel yang sekarang merupakan kekuatan baru setelah bertahun-tahun terbuang dan terusir dari berbagai wilayah. Bangsa Yahudi Israel ini seperti tidak dianggap pada saat itu. Hingga akhirnya, Palestinalah sebuah negara yang iba dengan nasib Israel dan mempersilahkan mereka untuk bermukim di tanah Palestina yang kemudian tanah Palestina mereka rebut dengan dalih memperebutkan tanah mereka kembali. Demikian sejarah singkat tentang takluknya dan hilangnya kerajaan Israel Utara dari dunia. Nantikan video lain dari kami tentang sejarah. Video selanjutnya akan membahas tentang Fiverr Van Kom yang terkenal sangat ahli dalam mengatur strategi militer. Namun di tengah jalan, akibat dari perbekalan yang semakin menipis serta suplai logistik yang tidak berjalan lancar, pasukan salib Jerman ini memutuskan untuk mundur. Nah, ketika dalam proses mundur ini, sebuah serangan mengejutkan dilancarkan oleh pasukan Mesir yang dipimpin oleh